Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di Lusantara Cus ya teman-teman Kali ini saya akan menuju ke daerah pantai pengandaran ya teman-teman Oke ini saya sudah memasuki kota pengandaran ya Ini ada tubuh ikan ya Ini ikan marlin apa ikan layur ya teman-teman Layur layaran teman-teman Kita langsung lurus saja ya teman-teman Menuju pantai pengandaran Oke ini sudah terlihat gaburannya ya Pintu masuk pantai pengandaran ya teman-teman Oke kita belok di kiri ya teman-teman Di sini sepi ya Loketnya sepertinya kosong ada orang ya teman-teman Jadi kita masuk saja ya Ya ini seperti inilah Suasana pintu masuk Atau jalan menuju pantai pengandaran ya teman-teman Oke di sebelah kanan kita ini ada pertokoan ya teman-teman Darugo ya banyak sekali toko-toko ya ada toko Umat di KFC pemakanan ya ini ada green pengandaran sepertinya ini rumahan Jadi kalau kita belok ke kanan itu menuju rumah ya teman-teman Oh ini kalau belok ke kiri ini tempat parkir mobil atau bus ya teman-teman Kita kesana ya Kita langsung lurus saja ya menuju pantainya ya teman-teman Oke kita disini beloknya ke kiri saja lah Di sebelah kiri ada Indomaret teman-teman P.U pantainya sudah kelihatan ya teman-teman Itu di sebelah kanan kita ya Di sini juga banyak Atau ada itu ya Aung atau namanya apa Gesebo ya Di samping-samping pantainya ya teman-teman Di sini pantainya cukup luas ya Jadi kalau kita jalan terus kesana itu masih pantai ya teman-teman Nah ini tempat berteduh ya Di sini banyak kali pohon kelapa ya teman-teman Jadi kalau kita berteduh itu enak teman-teman Juga banyak ini hotel ya Ini salah satunya ya Baik kita coba kesana lagi ya Disini sepi sekali ya teman-teman Mungkin karena masih bulan kuasa ya Belum ada orang muktik ya Jadi di sini masih cukup sepi ya Mungkin kalau lebaran ini sudah membludok Sampai jalan-jalan ya Rata akhiran motornya ya teman-teman Di sini juga banyak itu ya pah Berdiri-diri Seperti apa Power ya teman-teman Mungkin buat penjaga pantai ya Itu ya Post pengamanan ya Di sini sudah mulai banyak motor Oh di sini ada itu ya teman-teman Seperti gedung itu ya Coba nanti kita balik lagi Itu ya Ini juga ada jembatan penyebrangan ya Spectrum Mandaran Oh itu tuh Tempat penjaga pantai ya teman-teman Oke saya mau balik aja ke tempat yang tadi ya Pangandaran sunset tadi ada tulisannya Seperti taman tadi disana ya teman-teman Ya ini tempat penjaga pantainya ya teman-teman Di sini juga ada gasebo atau tempat bergedu ya Ini jembatan penyebrangannya ya Jembatan penyebrangannya cukup besar ya teman-teman Kapan-kapan aku akan kesinilah Naik coba seperti apa Oh ini gedung itu teman-teman Seperti tempat gedung petunjukkan ya Di sebelah kanan kita ada hotel yang Membentuk seperti kapal ya teman-teman Disini Ombaknya cukup Santai ya teman-teman Tidak seperti di pantai selatan yang lain ya Kalau di Kebumen atau Di Silatap Itu ombaknya sangat besar ya teman-teman Soalnya Sampai dibikinin itu apa Tempat pemecah ombak teman-teman Disini Tidak ada teman-teman caombak ya an-teman selamat menikmati oke, saya mau ke itu ya, ke taman sebelah situ ya, taman pengandaran sunset ya teman-teman nah itu depan, ini lewatnya mana ya oke, nah ini tamannya ya teman-teman, saya mau turun dulu oke teman-teman, ini saya sudah sampai di daerah taman pengandaran sunset ya teman-teman nah seperti ini namanya ya, bagus ya teman-teman ada banyak rumput ya disini ya, ini ada foto bupati pengandaran ya teman-teman supaya kita disambut dengan tugu 3 ekor ikan marlin ya, atau ikan layaran ya, sepertinya ya teman-teman disini, tamannya cukup asri ya, nah ini budayakan hidup bersih dan sehat, nah ini foto atau tugu pengandaran sunset teman-teman, kita akan ke situ ya tempat situ lewat mana ya, ini teman-teman dilarang mengincap ini apa, rumput disini ya oh lewat sini teman-teman, ada kayak batu ya oke, nanti saya mau ke pantai ya setelah lewat sini ya teman-teman oh ini air manculnya, gak nyala teman-teman saya ikannya ya, kecil-kecil ya oke, ini kalau dilihat dari sini seperti ini ya teman-teman disini sepi ya, belum ada pengunjung sepertinya ya nanti kalau lebaran ini pasti lumayan sekali ya, disini ya pada orang berwisata yang pada mudik ya, kesini ya oke teman-teman, saya mau ke pantainya ya ini lewat mana ya lewat sini aja lah, lompat lah oke, disini pantainya cukup bersih ya teman-teman pasirnya ya kemandangannya sangat luas ya itu adalah Semudera Hindia ya teman-teman disana ya nah itu, disebelah situ ada pantai Indonesia Kambangan ya teman-teman batasan langsung dengan Jawa Tengah atau Kota Cilacap ya teman-teman oke, saya akan menuju airnya ya luas ya disini ya enak ini kalau buat main pasir ya ini bendera-bendera ini maksudnya buat apa ya teman-teman ada yang bisa ngasih tahu nggak ya coba tulis di kolom komentar ya teman-teman oh disini tapi ada sampah sedikit sedikit ya juga ada karang kecil-kecil ya teman-teman oh disini sangat bersih sekali ya oh ini airnya ya teman-teman cukup cernih ya disini airnya mundur 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 oke teman-teman ini saya mau ke gazebo ya sudah panas sekali ya disini ya nah ini ada salah satu contoh pos buat berjaga ya teman-teman nah ini nanti jadi kalau ada yang kira-kira mau sedang kena bahaya atau mau tenggelam ya teman-teman ini pos pos ini buat mantau ya oke teman-teman sekian dulu video kali ini ya teman-teman ini adalah video pengandaran ya teman-teman besok saya akan menuju ke banjar ya teman-teman sekian dulu video kali ini ya jangan lupa like subscribe dan komen ya teman-teman saya akan menikmati pantainya dulu sampai jumpa dadah